Kembali lagi bersama kami di Buletin Jatim Pemirsa, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Surabaya menilai istihaah kesehatan pada musim haji 2024 telah mampu menekan angka kematian. Tahun ini jumlah jemaah haji embarkasi Surabaya yang meninggal dunia jauh lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Penerapan regulasi istihaah untuk musim haji tahun ini dinilai berhasil menekan angka kematian. Secara nasional jemaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi tidak lebih dari 500, sedangkan pada tahun 2023 lebih dari 700 jemaah meninggal dunia. Istihaah kesehatan atau kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan diterapkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan di berbagai daerah sehingga bisa menekan angka kematian. Jemaah haji embarkasi Surabaya yang wafat di musim haji tahun ini berjumlah 89, sementara pada tahun lalu jumlahnya mencapai 163 jemaah. Jemaah haji Jemaah haji Mungkin salah satunya karena ada screening yang tepat, tepat gitu ya. Dari kebijakan ada istihaah, gitu ya. Pada waktu di daerah itu sudah dilaksanakan. Bagaimana memelihara kesehatan, kemudian kita lihat yang punya kemampuan dari sisi istihaah kesehatan itu berpulauan. Gitu yang bisa menggunakan si jahit. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.